Walaupun tidak bisa dibilang barang geres, MSI mencoba memberikan opsi bagi para gamers yang sangat concern dengan handling sebuah mesin gaming. Untuk itu kita akan banyak membahas spesifikasi, desain, dan fitur MSI GS46QI Phantom ini dari sisi oportunitasnya di pasar laptop gaming ke depan. Sebab, seperti kita ketahui, MSI sudah merefresh line up 14 inch mereka dengan MSI GS43VR, sebuah barebone yang sama tapi sudah menawarkan GTX 1060, serta fitur pendingin terbaru. Sudah cukup lama agaknya, Xenum Siren SR14 berjalan sendiri di pasar laptop gaming 14 inch yang menawarkan performa cik grafis tinggi. Dan kini, ketersediaan Xenum Siren SR14 di pasaran juga ludes, entah dengan MSI GS40 ini. Dan kita tahu, sebentar lagi versi GS43VR dengan GTX 1060 akan masuk. Untuk itu, sebaiknya kita cari tahu apa yang ditawarkan MSI lewat seri 14 inch-nya ini. Karena saat acara launching laptop gaming MSI ber-GTX 10, penampakan MSI GS43VR ini hampir tak ada beda dengan MSI GS40 6QI yang kita review saat ini. Untuk desain dan handling, MSI GS46QA Phantom secara dimensi memiliki panjang sekitar 345 mm dan lebar sekitar 245 mm, sedangkan ketebalannya menggapai 21,8 hingga 22,8 mm. Tidak bisa dibilang setara dengan kebanyakan seri GS. Oke, ini efek dari pengaplikasian CPU dan GPU kelas high-end yang membuat MSI seperti gentar untuk membuat GS40 tampil di bawah 21 mm. Seperti beberapa pesaingnya. Misalkan di G4P34W versi 5. Tapi mari berpikir positif. Mengorbankan sedikit handling untuk lebih meminimalisir kemungkinan overheat, juga sebuah langkah yang patut dihancuki jempol. Untuk front cover dan uppercase, menggunakan bahan logam aluminium yang di-finishing dengan tekstur brass aluminium dengan warna dominan hitam. Sebagai pemanis, ditambahkan sebuah emblem MSI yang di bagian tengahnya DS lambang naga yang akan berpijar putih saat laptop aktif. Tak seperti Gigabyte P34 series, cover MSI GS40 ini dibuat membentuk gurata menonjol hingga tak benar-benar polos. Sebuah garis merah memanjang dibuat menjadi pembatas antara sambungan dua area cover. Ini bisa digunakan sebagai penanda saat Anda menentukan bagian pembuka lid di tempat yang gelap. Bagian bottom case terbuat dari plastik, serupa dengan bingkai LCD. Bisa Anda temukan banyak lubang masuk udara yang dibentuk sepi di sini. Dua diantaranya ditambahkan pelindung mesh hole yang diwarnai merah. Nah, jika diperhatikan lebih seks sama, kesemua pemanis tadi membentuk kepala naga dengan dua bagian merah tadi sebagai matanya. Nice work MSI! Tak ada maintenance door di sini yang artinya Anda harus buka semua baut untuk melepas bottom cover agar bisa mengakses komponen dalamnya. Langsung lanjut ke workstation. Bagian upper case juga dibentuk bertekstur trapezium mirip GE series. Dengan konsep one surface panel, area ini terlihat clean. Sayangnya, jadi terasa ringkisat Anda mulai mengetik. Karena bagian penahan keyboard seperti membal, terutama di bagian tengah. Top patch juga hadir dengan model all-in-one yang tak terlalu besar, tapi sangat responsif. Pumres saat Anda baru menyalakan terasa sangat menyenangkan. Dingin menyentuh kulit tangan. Tapi sekitar 30 menit digunakan, pumres mulai hangat, terutama di bagian kanan. Ternyata bagian bawah ini adalah area storage yang dihuni oleh sebuah ADD dan sebuah SSD M.2 yang mungkin memang menjadi sumber panas tadi. Untuk LED indikator, walau sederhana dan hanya terdapat 3 buah, tapi sangat mudah dipantau. Terdapat indikator wireless, baterai, dan hard disk drive activity yang diposisikan persis di bawah touchpads. Untuk keyboard, tampil sederhana dengan backlit merah saja, bukan RGB. Juga belum dilengkapi silver lining yang dapat membantu pembiasan backlit agar lebih terang. Ini baru akan diaplikasikan pada GES pati GVR kelihatannya. Untuk experience, toolsnya sangat nyaman digunakan untuk mengetik ataupun bermain game. Hanya saja, sedikit noise dibanding produk-produk xenom. Biar pun yang dipakai MSI GS43 VR Phantom Pro nanti juga amat serupa secara dimensi dengan MSI GS40 6K yang ini. Kira-kira beratnya samalah, sekitar 1,8 kg. Kita beralih ke display panel. Poin yang satu ini mungkin sekali akan sama persis juga antar keduanya. Panel 14 ini MSI GS40 juga GS43, sepertinya tak akan hadir dalam opsi 3K apalagi 4K. Hanya tersedia dalam opsi panel IPS Full HD 1080p, hasil karya LG Philips dengan seri LP140W F3 Strip SP D1. Panel ini punya kekuatan di brightness, juga screen bleeding yang amat minim. Fitur MSI True Color juga hadir pada seri ini. Untuk kualitas kontras, sayangnya belum sebaik seri laptop G seri MSI yang berpanel 15 inch. Itu pun tidak terlalu signifikan perbedaannya. Untuk tambahan informasi, MSI GS46 QE dibekali webcam beresolusi 1080p. Ini mungkin tentu bermanfaat bagi Anda yang sering melakukan streaming video atau video call demi mendapatkan kualitas video yang baik. Kita agak turun ke bawah, ke port and konektivitas. Untuk urusan ketersediaan port, MSI GS40 bukan yang paling lengkap. Maklum saja, ini salah satu kelemahan barebone 14 inch yang dimensinya terbatas. Tapi Anda bisa temukan sebuah port USB 3.1 combo dengan Thunderbolt 3 yang amat sangat jarang ditawarkan oleh kompetitornya. Susunan port juga amat sangat baik. Jenis yang sering membuat kabel bersiliwan seperti LAN, HDMI, dan kabel adapter diletakkan di bagian belakang di tiap-tiap sisi-nya. MSI GS46 QE sudah dibekali dua koneksi kelas flagship dari Killer Series. Untuk LAN adapter, ia menggunakan Killer E2400 PCIe Gigabit Ethernet Controller. Sedangkan untuk Wi-Fi adapter, ia menggunakan Killer Wireless N, A, dan AC, 1525 Wireless Network Adapter. Tentu GS40 juga sudah dilengkapi Bluetooth via chip Qualcomm Atheros QCA61X4 versi 4.1. Soal temperatur, mungkin GeForce GTX 970M merupakan pilihan maksimal untuk dimasukkan dalam barebone 4 bus inch milik MSI GS46 QE. Mempertimbangkan kemampuan cooling system yang tak memiliki banyak ruang gerak udara pasti. Kemampuan sistem pendekin laptop ini saat mengakomodir aktivitas gaming perlu mendapat dua jempol. Dua buah fan dengan lima buah heatpipe, masing-masing tiga buah ke CPU, dan dua buah ke GPU, jadi andalan GS40 mendinginkan Intel Core i7-6000HQ dan chip grafis GTX 970M. Khusus untuk mempercepat pembuangan panas di CPU, kipas untuk CPU mendapat dua buah head sync dan dua buah lubang X-House. Malis yang dikeluarkan kipas masih bisa ditolerir walaupun saat kondisi full load. Untuk kesimpulan, Anda yang sering berpindah-pindah tempat bekerja, pastinya mencarikan opsi yang ditawarkan GS40 ini. Sederet keunggulan di luar spesifikasi pun jarang bisa dibandingkan oleh merek lain. Terkait boot, kualiti, dan kualitas speaker, mungkin bisa dijadikan masukan untuk memperbaiki di seri GS43 VR mendatang. Dengan harga mulai dari Rp 23 juta tanpa SSD, MSI GS46 QE adalah pilihan yang baik seandainya unitnya masih bisa didapatkan di pasaran. Tapi PEMS punya solusi. Mungkin Anda tertarik dengan Gigabyte P350 version 5, yang melakukan performa serupa tapi dengan barebone lebih slim dan ringan. Oke, itu tadi beberapa kesimpulan kita tentang produk MSI GS46 QE ini. Dan PEMS ulangi lagi untuk kamu yang memang tertarik dan masih tertarik dengan jenis 14in dengan GTX 970M. Jangan lupa kamu bisa lihat P34W version 5. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka channel kami, jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!